selamat menikmati tes administrasi ya tentunya teman-teman disini sudah sering mengecek ya bahkan berkali-kali yaitu pada tanggal 12 ini ya mulai dari jam mungkin ada yang pagi-pagi banget jam 00 jam 3 subuh siang bahkan sampai hari ini di sini masih ada yang mengecek ya kebetulan memang pengumumannya belum ada ya teman-teman di webnya yang perlu disiapkan oleh teman-teman dalam menghadapi pengumuman ini yaitu persiapkan diri kalian persiapkan mental kalian kalian harus optimis ya kalian harus optimis karena hal ini perlu ya perlu ditanamkan pada diri kalian dalam benak kalian tanamkan harus optimis ya dalam benak kalian yang sedang menunggu dimana kalian pasti harus dimana kalian harus merasakan ya merasakan dakdikduk merasakan galau lah tapi kalian harus berpikir bahwa kalian sudah memberikan yang terbaik dan berbaik sangka pada diri kalian tentunya dengan harapan hasil yang baik jadi kalian harus optimis yang pertama ya yang kalian tanamkan harus optimis terus yang kedua ini yang paling penting ini yang kedua nih mental kenapa saya ngomong mental karena tak ada yang lebih penting daripada mental yang siap menghadapi segala keadaannya mental yang siap menghadapi segala keadaan lolos maupun tidak lolos lolos maupun digeris bahwa lolos ataupun tidak lolos anggap saja ini adalah anggap saja ini adalah proses adalah proses berharga ya adalah proses berharga yang bisa menambah menambah wawasan pengalaman kalian ya adalah sebuah proses berharga yang menambah wawasan dan pengalaman kalian terus ada pun persiapan yang ada pun kenapa kita tidak lolos misalkan mungkin saja ini persiapan kita kurang matang mungkin gitu saja jadi nanti kita bisa mempersiapkan di masa yang akan datang untuk persiap-siap lebih matang lagi persiapannya nanti memang tak lolos ya jangan anggap diri kalian itu buruk karena tidak lolosnya kalian itu berarti orang lain yang lolos yang punya persiapan lebih matang artinya nanti dipersiapkan lagi matang-matang terus jangan lupa bangkit ya bangkit kembali berdoa dan kemudian mencoba kembali jadi teman-teman persiapkan mentalnya optimis selalu semoga nanti di pengumuman di web muncul nama kalian dan nama kalian dan kalian nanti bisa mengikuti seleksi selanjutnya terus gini teman-teman ya para pejuang rekrutmen PT KTP Indonesia persiap 2021 ini di masa pandemi corona seperti ini ya kemungkinan pesertanya itu akan sangat banyak ya peserta yang lolos itu kemungkinan lumayan banyak juga bisa jadi belasan ribu ya bisa jadi belasan ribu bisa jadi misalkan kayak di dawop-dawop yang besar ya dawop satu Jakarta mungkin bisa jadi bisa belasan ribu ya ini prediksi saya nih prediksi saya karena yang daftar puluhan ribu karena yang daftar puluhan ribu yang perlu digarisbawahi bahwa nanti persaingannya akan lumayan makanya persiapkan teman-teman makanya saya ngomong dari awal tadi optimis ya optimis karena optimis yang harus ditanamkan pertama kali ya dalam benak diri kalian supaya kalian tetap bisa memberikan pemikiran yang positif intinya kalian sudah memberikan yang terbaik lah gitu aja jadi insya Allah hasilnya baik gitu aja jadi saran saya tetap semangat teman-teman apapun hasilnya yang penting kalian sudah memberikan yang terbaik persiapkan mentalnya karena mental adalah nomor satu lolos tidak lolos anggaplah ini adalah proses anggaplah ini adalah proses berharga yang bisa menambah wawasan kalian dan pengalaman kalian demikian kita pantau terus pengumumannya mudah-mudahan kalian yang mau nonton video ini diberikan penulisan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih